Di situ, perasaan gue sakit, hati gue sakit, gue kecewa, gue kesal, gue marah gitu loh. Gue cuma bertanya kenapa ini bisa terjadi, dua kali pula. Sementara hal-hal kayak gitu gak gue temukan di sini, di Malaysia ini. Dan gue sangat yakin kalau itu tidak ada hubungannya dengan kuantitas, ya kan. Ya menurut gue kita harus berapa untuk ngomong kalau ada banyak yang harus dibenahi di dunia kesehatan kita. Entah itu pelayanannya, entah itu sistemnya, entah itu profesinya, entah itu profesionalitasnya gitu. Mau sampai kapan kita menutup mata dan telinga kalau masalah ini benar-benar ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Ca'am Ujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam, lindungan Allah SWT Sa'ala di jauhkan dari segala marah bahaya, malah petaka bencana dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbul Alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video. Ibu saya korban, salah diagnosis yang fatal. Oke, ini dari salah satu vlogger yang ada di Indonesia, yaitu Ferry Irwandi ya. Di sini kita akan mendengarkan daripada beliau. Tapi di sini guys ya, kita mau baca dulu deskripsinya biar kita paham sedikit ya. Sudah dua kali ibu saya mengalami salah diagnosis yang fatal. Pertama tahun 2016 yang lalu, saat itu ibu saya diagnosis mengidap demam berdarah. Padahal anemia plastik. Oh my God! Tahun ini hal serupa kembali terjadi. Di awalnya diagnosis mengidap sinus, tapi faktanya bukan sinus, melainkan kanker nasofaring. Allahu Akbar. Dua kali mengalami kejadian seperti ini. Saya berpikir bahwa memang harus ada yang dievaluasi dan dimenahi dalam sistem layanan kesehatan kita. Nah, ya guys ya, kita doakan terlebih dahulu. Di sini, Abang Ferry Irwandi ini, Irwandi ya, meminta kepada kita semua juga untuk mendoakan ibunya. Semoga segera sehat ya. Dan ini video di-upload 8 Agustus ya, baru kemarin ya guys ya. Mari kita kirimkan fatihah, meminta kepada Allah SWT, agar supaya ibunya Abang Ferry Irwandi ini disembuhkan penyakitnya. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu, Iyaka nasta'in. Ihdina suratah al-mustaquim. Suratah al-lazina annamta alayhim. Walil maghdub alayhim. Walad-dhalin. Amin. Allahumma nashafi la shifaa'a illa shifaa'uk. Shifaa'a la yughadir saqma. Walunazulu minal Al-Qur'an mahuwa shifaa'u. Warahmatullil al-Mu'minin. Wa la yazidu dhalimina illa khasara'u. Birahmatika irahmanirrahimin. Oke guys, langsung saja kita dengarkan bagaimana ini guys ya. Ini berkenaan dengan rumah sakit kita. Dan juga ini abang Ferry Irwandi kayaknya. Itu Malaysia akhirnya ya. Alhamdulillah. Halo semua. Sekarang gue ada di Malaysia, Malangka. Bukan untuk bisnis. Bukan untuk liburan. Tapi ngurusin pengobatan ibu gue yang kemarin baru aja diketahui mengidam kanker. Nah so farin. Oh, so farin. Halo warga simpel sekalian. Ya, sekarang gue lagi di Malaka, Malaysia. Seperti yang gue bilang tadi bukan untuk urusan bisnis. Bukan lagi wisata. Bukan lagi ada meeting. Tapi lagi mengurus pengobatan ibu gue yang. Baru diketahui mengidap kanker. Oh my God. Ya, gue awalnya gak ada niat untuk bikin konten disini. Jadi ya, seadanya banget. Gak ada bawa kamera, gak ada bawa gear. Jadi cuma pake handphone. Untuknya tadi di dekat rumah sakit ada toko kamera gitu. Terus juga lighting kecil. Jadi yaudah sekali deh gue buat. Karena gue ngerasa gue harus ngomong ini di video gitu. Jadi gue minta maaf kalau ada penurunan kualitas dari standar yang biasa kita buat ya kan. Oke, balik lagi. Gue bohong lah kalau ngomong. Everything is fine gitu loh. Ini jelas sesuatu yang membuat keluarga terutama ibu gue merasa terguncang gitu. Ya, ada perasaan marah, sedih, khawatir, takut, kesal. Itu semua bercampur aduk. Ya. Tapi ya walau demikian, gue percaya ibu gue adalah seorang wanita yang tangguh. Seorang perempuan petarung. Ya, dia sudah banyak mengalami masalah dalam hidup. Baik secara fisik maupun mental. Dan semangat bertanggung yang belum berkurang sedikit pun. Itu yang membuat gue semakin kagum sama beliau. Ya, Allah. Sehat selalu ibu. Sembilan sehat, sehat. Ya, dan buat gue pribadi. Ya. Jadi ya ini cukup membuat gue bekerja dan berpikir lebih keras. Ya, gue harus bisa provide semua biaya yang dibutuhkan. Tapi di satu sisi gue gak boleh kehilangan tanggung jawab. Baik sebagai anak, sebagai suami, ataupun sebagai bapak. Jadi ya mau gak mau kita hadapi saja. Maka dari itu gue minta doa teman-teman semua. Pasti. Semoga berikan yang terbaik. Oke. Itu aja. Soalnya bukan soal kansernya atau soal kondisi gue yang mau gue ceritakan di sini. Ada hal yang menurut gue jauh lebih penting untuk gue sampaikan kepada teman-teman semua. Yaitu masalah salah diagnosis. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, gue disclaimer dulu dari awal konten ini gue buat bukan untuk menyudutkan atau mendeskreditkan pihak tertentu. Ini cuma perspektif, cuma sharing pengalaman, sudut pandang dari gue sebagai seorang yang awam dengan dunia medis dan pertanyaan besar di kepala gue kenapa ini bisa terjadi. Dan buat ibu gue sendiri itu udah terjadi dua kali pak. Dan salah diagnosanya itu cukup fatal. Yang pertama terjadi di tahun 2016. Waktu itu kondisi fisik ibu gue drop, kita perisak ke dokter, kita ke rumah sakit, dicek darah, ternyata trombositnya turun. Turun drastis sekali. Dan di sana, diagnosis dari dokternya ya, nyokap gue ngerita demam berdarah. Dan ditangani dengan pengobatan demam berdarah pula. Selama berbulan-bulan naik turun kondisi, sampai pada akhirnya ibu gue merasakan sangat lemas, tidak bisa beraktifitas lagi. Semua obat demam berdarah juga habis dan kita bingung. Akhirnya kita bawa ke Jakarta, waktu itu langsung gue bawa ke rumah sakit Cipto Mangungu Sumo, diperiksa lebih lanjut, diperiksa lebih dalam, dan ternyata anemia plastik. Dan waktu sampai di RSCM, bahkan dokternya bilang ini kalau telat satu hari aja, mungkin udah sulit untuk ditorong. Oh my God. Jadi setelahnya kita berobat di Jakarta, di berbagai rumah sakit. Ternyata kondisi nyokap nggak kunjung membaik. Akhirnya kita dapat refluensi di rumah sakit mahkota di Malacca. Berangkatlah kita ke situ, diberi obat yang berbeda, dan alhamdulillah pengobatan itu yang membuat ibu saya bertahan sampai detik ini. Wow. Pelahan anemia plastik, sampai sekarang masih mendiri anemia plastik, ibu gue harus kena kanker nasepali. Dan proses kita tahu kalau itu kanker juga kurang lebih mirip. Beberapa bulannya lalu, nyokap gue mengalami gangguan pernafasan, hidungnya tersumbat. Ya, kita semua pernah merasakan hidung tersumbat dan itu sangat-sangat tidak membuat nyaman. Nah, masalahnya di nyokap adalah biasanya dalam beberapa hari juga udah hilang gitu ya. Nah, di case-nya ibu gue ini berbeda. Setelah satu minggu lebih, ternyata hidung tersumbat ini nggak kunjung hilang, malah justru lebih parah sampai ibu gue kesulitan bernafas. Akhirnya kami bawa ke dokter, diperiksa lagi sama dokter, dan dia diagnosis menderita rinosinusitis. Nah, karena udah pernah ada kejadian keandemia plastik kemarin, gue akhirnya nyari second opinion nih, dokter kedua. Dan sama, sinus juga katanya. Akhirnya ibu gue menjalani pengobatan sinusitis. Dan setelah satu setengah bulan menjalani pengobatan, ternyata kondisinya tidak kunjung membaik. Akhirnya kita bawa lagi ke Jakarta, gue tanya dokter, di Jakarta juga sama gitu. Ini sinus. Nah, sama dokter-dokter ini ditawarin operasi, cuma karena nyokap pengindapannya mia plastik dan umurnya juga udah tua, maka tidak disarankan untuk melakukan operasi lebih. Jadi ya, untuk obatinya pakai obat aja. Tapi ternyata, apapun obat yang udah diminum, kondisi juga tidak kunjung membaik. Akhirnya kami mendapat informasi dari temennya kakak gue bilang, oh, di rumah kota itu, oh, kalau di Malaka, di rumah sakimah kota, itu bisa ditangani dengan lebih baik. Udah cepat gitu. Karena kita udah hopeless, gak tahu mau kemana, akhirnya berlangganan kita ke Malaka, ke rumah sakimah kota. Nah, sampai di rumah sakimah kota, diperiksa dokternya. Terus dokternya emosi. Dia bilang, ini bukan sinus. What? Ini tumor. Akhirnya dilakukan proses pemeriksaan dan diketahui kalau ini bukan tumor jinak. Artinya apa? Artinya butuh tindakan kemo dan radiasi. Di situ, perasaan gue sakit. Hati gue sakit, gue kecewa, gue kesal, gue marah gitu loh. Oke lah kalau misalnya terjadi satu kali, ini dua kali. Dan dua-duanya itu penyakit yang sangat serius. Gue cuma bertanya kenapa ini bisa terjadi. Dua kali pula. Dan dua-duanya itu penyakit yang serius. Dan perasaan kesal itu gue tuangkan di Twitter. Gue bikin satu tweet dan tweet itu rame gitu. Rame-nya apa? Rame karena tanggapan orang-orang lain yang pernah mengalami kondisi yang mirip atau serupa. Dan bahkan banyak juga yang bisa gue bilang mengalami hal yang lebih buruk gitu. Karena ketahuannya pas sudah ketelat atau sudah nggak ketolong. Pas tiba-tiba taunya, oh udah stadium 3, stadium 4 atau stadium. Ada yang dibilang masuk angin ternyata kanker. Ada yang dibilang mah ternyata cervix. Dan berbagai keadaan-keadaan lain yang gue pikir, oh ini ternyata sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Dan itu membuat gue mengulang beberapa memori lagi. Salah satu teman akrab gue, waktu itu kami nikah di tahun yang sama. Jadi seharusnya anak kami berada di usia yang relatif sama. Nah kebetulan beliau menikah, langsung punya anak, dan anak itu lahirnya sehat sekali gitu. Nggak ada masalah, nggak ada gangguan. Tiba-tiba anaknya mengulangi, diperiksakan ke dua rumah sakit, dibilang nggak apa-apa. Dibawa ke rumah sakit yang lebih besar, dan barulah ketahuan ada cairan di kongga dadanya. Dan pas sudah tahu, ternyata terlambat gitu. Dan mungkin teman-teman yang nonton video ini punya cerita yang sama dari orang terdekat, keluarga, teman, atau lain sebagainya. Dan sampai ketik ini gue mikir kok bisa sih hal kejadian. Ya kita semua juga tahu mungkin ya jumlah masyarakat dan jumlah dokter di Indonesia itu sangat-sangat tidak seimbang. Ya kan? Ya kita kekurangan banyak dokter. Terus gue berpikir, oh ya kalau gitu solusinya tambah aja dokternya. Tapi bagaimana kita bisa menambah dokter dalam jumlah yang banyak, kalau ternyata pendidikan dokter itu hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang. Karena seperti yang kita ketahui, mahal. Mahal banget, ya betul. Pintar aja nggak cukup untuk jadi dokter. Betul. Lu harus pintar dan lu harus punya uang. Jadi ya ini bukan masalah sederhana yang bisa diselesai dengan membalik telapak tangan. Nah katakanlah suatu hari masalah ketimpangan jumlah dokter dan penduduk ini bisa diatasi, ini juga nggak linear sama kompetensi dan pelayanan di dunia medis. Satu tahun lalu ada video viral di TikTok ketika ada nakes yang mana mereka membuat konten yang bilang bahwa kalau pasiennya BPJS itu mereka males gitu. Itu bahkan dijadiin konten. Terus pengalaman pribadi gue waktu nganterin ibu gue berobat, beliau udah dalam keadaan kritis, itu perawatnya masih bisa main handphone, ngobrol, ngegosip di sebelah tempat tidurnya beliau gitu. Ya gue nggak ada cerita, itulah yang gue lihat. Sementara hal-hal kayak gitu nggak gue temukan di sini, di Malaysia ini. Dan gue sangat yakin kalau itu tidak ada hubungannya dengan kuantitas, ya kan. Ya menurut gue kita harus untuk ngomong kalau ada banyak yang harus dibenahi di dunia kesehatan kita. Entah itu pelayanannya, entah itu sistemnya, entah itu profesinya, entah itu profesionalitasnya gitu. Gue sendiri sampai sekarang masih percaya sama tenaga kesehatannya Indonesia. Kalau emang bisa berobat di Indonesia, gue bakal berobat di Indonesia. Kalau emang bisa ditangani di Indonesia, ya gue bakal... Kalau emang bisa ditangani di Indonesia, ya gue bakal berobat di... Karena emang kalau semuanya normal, lebih enak di Indonesia dong. Betul. Conversuransi, fleksibilitasnya, aksesnya, nggak ada language barrier-nya, dan berbagai kemudahan yang lain, daripada kita harus berobat ke luar negeri. Tapi ya karena situasinya kayak gini, ya masyarakat jadi nggak punya pilihan. Karena kan kita nggak mau main-main sama nyawa. Apalagi untuk kesehatan orang-orang yang kita sayang. Nah gue cukup beruntung, gue punya penghasilan. Dan tabungan ketika situasi ini terjadi dan bisa membawa orang terdekat gue ke rumah sakit atau pelayanan medis yang mumpuni. Tapi ya banyak masyarakat di Indonesia yang nggak punya pilihan kayak gitu. Betul banget. Mau sampai kapan kita menutup mata dan telinga kalau masalah ini benar-benar ada. Ya, ya itulah. Jadi gue harap semua pihak terkait, semoga ini jadi bahan evaluasi ya. Karena selain gue, di luar sana mungkin banyak sekali orang yang mengalami masalahnya sama. Dan lebih banyak lagi yang mungkin tidak sebelum itu untuk bisa memberikan pilihan yang lebih banyak untuk keluarga atau orang terdekat gitu. Nah buat teman-teman semua, cobalah ketika mengalami situasi kayak gini untuk mencari second opinion, opini ketiga, opini keempat, atau opini kelima gitu. Kalau ternyata setelah kita jalani pengobatannya, nggak ada kemajuan sama sekali. Karena ya nggak bisa salah, itu cuma Tuhan. Oke, itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya. Alright guys, udah selesai videonya. Dan itulah tadi Bang Ferry ya guys ya. Yang mengalami dua kali... Fatal juga sih. Salah diagnosis gitu guys ya. Oh my god. Ya, begitulah saya berapa kali ya. Kalau bahas kayak gini pasti saya buka suara juga. Tapi ya, begitu. Kayaknya memang harus bener-bener tegas ya dalam perundang-undangan ataupun juga istilahnya perbaikan daripada fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia ini. Saya kurang... Gimana gitu loh. Kayaknya kalau fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia ini sebagus Malaysia, maka... Kayaknya rakyatnya sih makmur juga gitu loh. Masalahnya sekarang... Ya, kayak tadi. Bang Ferry mengatakan ibunya lagi kayak gitu lemes gitu kan dan lain sebagainya di... Di rebahan gitu kan. Malah mainan handphone dan lain sebagainya. Ya, I see that. Saya juga begitu dulu. Ya, begitulah Bang. Aduh, semoga negara kita bisa berubah lebih baik lagi nantinya. Amin ya. Intinya, aduh, gak tau lah. Yaudah, guys. Terima kasih banyak. Ini sebuah pelajaran bagi kita. Jadi, intinya adalah kita harus betul-betul mencari second opinion. Jangan hanya terpaku pada satu rumah sakit. Ya, kalau memang udah beberapa rumah sakit gitu. Abang ini tadi kan rumah sakit 1, 2, 3 tetap sama Sinusitis. Tapi ketika dibawa ke Malaysia jadi berubah menjadi kanker. Oh my God. Patal banget sih, patal banget. Gak nyangka gitu kayak gini. Oke, itu saja video kali ini, guys. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dibaafkan. Saya Pemiru Dudu Drio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.